Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini ketemu lagi sama saya di pertemuan kelima untuk mata kuliah keuangan internasional. Diharapkan mahasiswa dapat menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, atau ada yang mau disampaikan, boleh nanti disampaikan saat pertemuan di video conference. Langsung saja untuk bersingkat waktu kita langsung masuk ke dalam materinya. Untuk materi pertemuan kelima tentang keuangan internasional, ini adalah masuk ke dalam penentuan nilai tukar valuta asing. Di sini kita akan belajar mengenai cara mengukur pergerakan valuta asing, kemudian keseimbangan valuta asing, atau titik ekwibilirium. Titik ekwibilirium, kemudian faktor-faktor yang pengaruhi falas dan spekulasi atas prediksi valuta asing, serta nanti ada contoh soalnya. Kita masuk ke dalam penentuan nilai tukar matahari valuta asing, tentang pengapiannya ya, di sini ada nilai tukar atau kurs adalah mengukur nilai suatu valuta dari perspektif valuta lain. Misalnya kita mengukur nilai IDR terhadap USD, ini adalah nilai tukar atau kurs. Sejalan dengan berubahnya kondisi ekonomi, nilai tukar juga bisa berubah secara substansial atau dinamis. Ini penurunan nilai falas dinamakan dengan apresiasi atau depreciation, sedangkan peningkatan nilai falas dinamakan dengan apresiasi atau appreciation. Di sini langsung kepada contoh soal. Ini ada pada saat pohon Inggris atau nilai matahari Inggris mengalami penurunan apresiasi terhadap dolar Amerika, ini artinya dolar Amerika menguat relatif terdandap pohon Inggris. Jadi ketika misalkan kita ingin menukar Inggris terhadap dolar, AS, berarti saat si Inggris ini mengalami depresiasi, otomatis namanya si dolar AS ini menguat, jadi kebalikannya terhadap nilai matahari Inggris tersebut, tadi yang pohon. Pada saat kurspot dari dua titik waktu yang diperbandingkan. Kurspot tahu kan, kurspot itu adalah nilai kurs atau nilai valuta pada saat itu, pada saat transaksi terjadi. Ini diketahui kurspot yang baru atau hari ini adalah S, namanya S. Berarti kalau kurspot sebelumnya adalah ST-1. ST-1 itu namanya kurs sebelumnya, sebelum hari ini. Maka persentasenya adalah rumusnya S dikurang ST-1 dikali 100 dibagi dengan ST-1. Atau bisa juga kita sebut sebagai kurs hari ini dikurang kurs kemarin, dikalikan 100 dibagi dengan kurs kemarin. Itu untuk menghitung persentase perubahan nilai suatu falas. Di sini, jika persentasenya hitung positif, artinya itu terjadi peningkatan atau menguat apresiasi. Jika persentase hitung hasilnya negatif, berarti mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi. Misalkan tadi kan rumusnya hari ini dikurang hari kemarin dibagi dengan hari kemarin. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui pada tanggal 20 Oktober 2009, kurspot itu adalah 1.898 USD. Kemudian di tanggal 21, kurspotnya itu 1.492 USD terhadap ponseling. Berarti kan ini nilai kurs kemarin ini ST-1, tanggal 20-nya 1.898 USD. Kemudian turun, berarti depresiasi sebenarnya. Kalaupun kita tidak menghitung persentase, kalau melihat di sini sudah terlihat bahwa ternyata melemah nilai tukar US terhadap ponseling. Terus, dia jadinya cuma 1.492, tanggal 21. Gimana cara menang hitungnya? Kita masukkan ke dalam rumus, kalau mau hitung persentasenya. Tadi kurs hari ini, berarti tanggal 21, ya 1.492. Kemudian dikurangi kurs kemarin, itu tanggal 20 Oktober adalah 1.898. Ini 1.898, atau di sini ini bukan 1.000, jadi 1, ya, sorry. Jadi 1,492 dikurang 1,8981 dibagi dengan 1,898. Ini, biar enggak bingung, saya harus lihat. Ini bisa lah, misalnya nilai tukar ini kita menganggap 1.898, 1.492, atau 1, sama saja. Cuma ini belum menanggap lihat persentasenya ya. Persentase, maka dia mengalami depresiasi atau apresiasi. Sudah didapat, hasilnya adalah negatif. Negatif 21,4%. Tanda negatif artinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika persentase hasil itu negatif, artinya depresiasi atau mengalami penurunan. Bahwa pon Inggris mengalami depresiasi. Tapi jika hasil persentase positif, itu berarti pon Sterling ataupun mengalami apresiasi. Ini berarti ponnya, kan terhadap ponnya, terhadap ponnya mengalami penurunan, sebesar 21,4%. Dia kan tadinya satu ponnya itu 1,898 ya. Terus tiba-tiba sekarang satu ponnya jadi 1,492. Jadi lebih menurun nih, terjadi depresiasi. Jadi yang tadinya satu ponnya itu adalah 1,898 di tanggal 20 Oktober. Sekarang satu ponnya cuma 1,492 dolar. Jadi tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya dilihat dari sini pun sudah terlihat. Bahwa ini mengalami depresiasi. Ponnya mengalami depresiasi terhadap US. Oke ya, ini untuk menghitung nilai depresiasi atau persentase depresiasi atau apresiasi. Kemudian, ini yang saya tadi bilang adalah titik atau nilai tukar pada saat equilibrium. Nah, ini gimana caranya? Untuk melakukan pengukuran persentase perubahan nilai tukar suatu valuta adalah dengan cara memahami konsep nilai tukar equilibrium atau nilai titik tengah. Nah, kalau kita dulu suka bilang BEP ya, break even point, yang antara permintaan dan penawaran itu nanti ketemu di satu titik. Tersama, titik tengah namanya adalah, kalau dikasih bahan foto asing namanya equilibrium exchange rate. Dan faktor-faktor yang pengaruhi nilai tukar equilibrium tersebut. Yang dimaksud dengan nilai tukar EKI, kita nilai EKI aja ya. Nilai tukar EKI adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu salah sama dengan nilai penawarannya. Tapi titik temu. Jadi, ketika permintaannya sama dengan penawaran suatu falas, itu kita ketemu dengan nilai tukar EKI-nya. Nilai tukar suatu valuta pada suatu waktu tertentu akan berubah karena harga valuta ditentukan oleh suatu permintaan dan penawaran di mana setiap nilai valuta yang akan mencerminkan harga yang mempertemukan jumlah permintaan dengan jumlah penawaran valuta dan dinilai menamakan dengan nilai tukar EKI atau EKI-Liridium. Kondisi yang terus berubah membuat permintaan dan penawaran juga berubah dan akhirnya akan menyebabkan perubahan harga valuta. Ini kalau ini apa namanya nih? Kalau grafiknya begini atau garisnya seperti ini, pasti ini namanya permintaan ya. Mau di ekonomi mikro, mau di kurva yang jenisnya begini, ini namanya permintaan. Ini landai ke bawah. Ini kalau kita baca, saat nilai tukar 1,50, ini kalau saat nilai tukar dolar 1,50, kuantitasnya akan naik nih. Di sini nih, yang minta dari sini ke sini kalau kita tarik garis. Semakin banyak demandnya, permintaan antara ponselingnya, karena harganya murah. Kemudian ketika dolarnya naik, permintaannya akan turun. Ketika 1 ponselingnya lebih besar, misalkan tadinya 1,50 per ponseling. Kemudian 1 ponseling itu jadi 1,55. Ketika permintaannya turun tuh. Terus nanti naik lagi harganya. 1 pon jadi 1,6 dolar. 1,6 US. Itu berarti yang minta tinggal sedikit di sini. Kalau kita tarik di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, ini grafik penawaran jadinya landai. Namanya penawaran. Jadi korporasi AS akan terdorong untuk membeli lebih banyak pon jika harga pon menurun. Kalau harganya ponnya menurun, jadi apa sih ke sini? Banyak yang minta. Kalau harga. Karena akan dibutuhkan lebih sedikit dolar untuk mendapatkan pon dalam jumlah tertentu. Ini bahasanya lebih sedikit dolar. Ya, karena 1 ponseling itu kita akan lebih banyak meminta dolar ketika harga tukarnya murah. Atau cuma 1,50. Ketika dia naik di 1,55, otomatis permintaannya berkurang. Sebegitupun kalau dia naik 1,60, permintaannya akan lebih berkurang lagi. Itu hukum permintaan. Sekarang, hukum penawaran valuta. Ini sama ya. Kalau permintaan tadi begini, grafiknya. Sekarang, kalau penawaran pasti begini. Gimana cara bacanya? Begini. Saat permintaan harganya itu murah, satu ponnya itu 1,50, pasti jumlah uang yang ditawarkan itu lebih sedikit. Supply-nya. Jadi, lebih sini. Ini di sini. Kemudian 1,55. Jadi, di sini. 1,66. Jadi, di sini. Jadi, nanti dia grafiknya ke sini. Ketika dia harganya semakin naik, maka semakin banyak yang ditawarkan. Seperti hukum penawaran. Di sini ya. Kalau 1,55 dia di sini. Kita kalau tarik, titik, titik, titik. Kita tarik ke sana. Itu nanti, kalau hukum penawaran selalu begini, permintaan selalu begini. Jadi, semakin harganya murah, semakin dikit barang yang ditawarkan, semakin harganya mahal, semakin banyak harga yang ditawarkan. Barang yang ditawarkan dalam hal ini adalah valuta yang ditawarkan. kalau tadi kan semakin harganya murah semakin banyak diminta kalau hukum penawaran semakin harganya murah, semakin dikit ditawarkan, jadi kebalikannya ini bisa dijelaskan bahwa penawaran PON dalam pasar falas untuk ditukarkan dolar, pada saat PON dihargai nilai yang tinggi, konsumen perusahaan Inggris akan membeli lebih banyak produk dari AS jadi mereka punya lebih banyak konseling ke dalam pasar untuk ditukarkan dengan dolar, sebaliknya pada saat nilai PON rendah, tadi supply PON atau penawarannya dalam pasar berkurang, karena lebih sedikit konsumen perusahaan Inggris yang beli produk dari AS oke, kemudian ini hukum supply, tadi demand nanti ketemu nih disini penawaran dan permintaan pada saat ini bergerak dan bergerak, penawaran bergerak sesuai dengan pergerakan nilai satu valutasi, kemudian permintaan juga bergerak sesuai dengan perubahan nilai valutasi nanti dia ketemu di satu titik, tadi namanya titik equi, equilibrium titik equilibrium oke nah apa aja faktor-faktor yang mengaruhi valutasi ini adalah laju inflasi relatif tingkat bunga relatif, tingkat pendapatan relatif kontrol pemerintah dan pengharapan pasar atau ekspektasi ini bisa dibaca ya, laju inflasi relatif itu kenapa bisa mengaruhi, dibilang mengaruhi kenapa, kemudian disini juga ada kenapa tingkat bunga relatif dibilang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan valutasi begitu juga dengan tingkat pelawatan relatif dan pengharapan pasar yang terakhir ada lima ya faktornya tadi berarti yang pengaruhi pergerakan valutasi itu adalah laju inflasi kemudian tingkat bunga tingkat pendapatan yang keempat kontrol pemerintah dan yang kelima adalah pengharapan pasar atau ekspektasi kita langsung bagaimana cara menghitung apa, tingkat hubungan atau nilai tukar jika dihubungkan dengan investasi dan juga pinjaman disini ada bank banyak bank komersial dan perusahaan-perusahaan keuangan lainnya berupaya mengambil keuntungan dari pergerakan nilai tukar sebagai investasi sebagaimana semua bank berspekulasi dalam pergerakan nilai tukar yang saya mustahilkan sebagai hal sebagai berikut jadi banyak dari bank-bank ataupun investor yang mau berspekulasi gitu ya dengan cara memainkan atau berinvestasi dengan solot asing mengambil selisih dari nilai tukar tersebut yang kemudian dengan caranya untuk memiliki selisih adalah dia melakukan deposito dan juga pinjaman disini diketahui di bank Manhattan meramalkan nilai mark jerman atau benchmark di M akan berapresiasi terhadap US dari US-nya sebanyak 0,50 per DM atau 1 DM sama dengan 0,50 US atau menjadi 0,56 per DM pada 30 hari yang akan datang dia prediksi nih bank Manhattan oh nanti mata uang Jerman nih benchmark ini akan naik tadinya 0,5 sekarang jadi nanti akan jadi 0,56 di 30 hari yang akan datang terus bank Manhattan dapat minjem dana dari bank koleganya sebesar 50 juta USG dia pinjem nih USG sebanyak 50 juta kemudian suku bunga tahunan di pasar antar bank adalah sebagai berikut ini diketahui ya mata uang US bunga depositanya ada 6,82% bunga pinjaman 7,30 DM 6,58 untuk deposito bunga pinjaman 7,06 tuh nah berarti dia kemudian dia melakukan pinjaman tadi kan dapat pinjaman ya disini nih 50 juta US berarti pakai suku bunga pinjaman atau uang USG 7,30% nih dia pinjam selama 1 bulan 50 juta terus dengan duangnya 50 juta USG dia butuh tukerin dulu ke DM jadi kan tadi 0,50 USG adalah 1 DM berarti kalau dia punya 50 juta artinya adalah 50 juta dibagi dengan 0,50 dibagi dengan 50 juta hasilnya adalah 100 juta 50 juta dibagi dengan 0,50 jadi kalau kita punya 50 juta berapa DM sih berarti kan 50 juta dibagi dengan 0,50 karena kita menukurin ke DM ya jadi hasilnya adalah 100 juta kemudian dana ketika kita sudah punya uang DM 100 juta di deposito ini selama 1 bulan dengan dana yang dipanggap 1 bulan adalah sebagai berikut kan uangnya udah udah jadi benchmark udah jadi jadi kita punya uang 100 juta benchmark kita hitung bunga depositonya bunga deposito dalam benchmark adalah bunganya 6,58 6,58% ini suku bunga anuitas ya jadi 1 plus bunga atau 1,05 jadi ngitungnya 100 juta dikali 1 plus 0,58 5483 dari mana 5483 dihitung bunga per bulan dengan rumusnya ini pasti udah pada tau ya secara ngitung bunga 6,58 dikali 30 per 360 hari dapatnya adalah karena dia cuma menginvestasikan atau menanamkan uangnya selama 1 bulan berarti dikali 30 hari hasilnya adalah 0,5483 dapatlah dia uang benchmark sebanyak 100 juta 548 333 kemudian dia harus kembalikan uangnya nih 50 juta yang tadi dia pinjam ya kan yang akan datang untuk 1 bulan yang akan datang jadi maka jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut tadi bunga pinjamannya dia kan pinjamnya US bunga pinjamannya berapa tadi 7,30 kan kemudian dia pinjam deh nih 7,30 dikali dulu bunganya karena itu kan bunga 1 tahun jadi 1 bulannya bunganya 0,6083 dihitunglah sama dia harus bayar berapa sih untuk pinjamannya nah dapatlah 50,304,167 berarti ini bunganya sekitar 304 ya 304,167 USD berarti dia kita hitung nih sebenarnya dia punya untung berapa untung berapa atas reklamasi tersebut tadi dananya yang diperoleh dari deposito adalah 105,483 333 kemudian kita ini kan berbentuknya di M bagaimana kalau kita mau ubah ke US kita punya 100 100 juta 548,333 dan kita mau tukarkan ke dalam US berarti karena 1 1 dinar adalah 0,1 dinar 1 di M adalah 0,56 berarti kita kalikan berapa nih kursnya nih 0,56 tadi ya nih 1 dinar adalah 1 dinar 1 benchmark adalah 0,56 kan tadi 0,60 sekarang kan naik jadi 0,56 0,56 itu tadi berupa prediksi 30 hari yang akan datang saat dia bayar itu kan pakai kurs di 30 hari yang akan datang berarti dia pakai yang 0,56 dapatlah US nya 56 307 666 56 307 066 dia punya pinjaman berapa tadi pinjamannya udah dalam untuk US ini dihitung berarti dia kita dapatnya 56 dengan dana deposito kan tadi beli US kemudian kita lunasin pinjaman 50 akhirnya dia dapat keuntungan jadi dapat 6 juta US lumayan ya 6 juta US dari spekulasi permainan valuta asing tapi dia harus prediksi benar 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 naik jadi 5,56 kan gak tahu ya itu prediksinya seperti itu jadi dia diprediksikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta 2.899 USD ini adalah perhitungan untuk spekulasi prediksi US di masa yang akan datang dalam kurun waktu satu bulan kemudian ini sama ini sama seperti tadi boleh dilihat ya ini tapi pakai Chicago Bank ini Mark German DM juga akan berapresiasi terhadap US dari US 0,52 per DM menjadi 0,57 sama tadi-tadi 0,50 jadi 0,56 tapi dia minjem dananya 30 juta nah ini juga mau ngitung perama perubahan kurs dia mau cari keuntungan dengan memanfaatkan kemampuan meramal perubahan kurs ini buku bunganya ini bunga pinjamannya ini dengan mata uang US sama kita hitung yang 0,52 dulu tadi kan dia pinjam 30 juta selama 30 hari nah 30 juta berapa USD 30 juta itu berapa benchmark berarti kan 0,52 itu per DM jadi 1 DM adalah 0,52 US jadi kalau kita mau tahu 30 juta US itu berapa DM berarti dibagi 30 juta dibagi dengan 0,52 hasilnya adalah 57 scan 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 benchmark tadi kan kita taunya 1 DM berapa US 1 DM itu 0,52 US berarti kalau 30 juta US untuk mengetahui berapa DM berarti 30 juta dibagi dengan 0,52 hasilnya 57 scan scan terus di deposito ini terus dihitung bunganya dapat segini kemudian dia bayar pinjaman dihitung kira-kira dengan bunganya dia harus bayar berapa dapat 30 juta scan scan terus apabila kursus DM 1 bulan yang akan datang tadi dia ramah kursusnya 0,57 berarti dia 1 DM tadi kan 0,57 diperamakan berarti kalau dia punya DM sebesar 58 berapa US dia kali lah DM nya 58 dikali 0,57 dapat USD 33 bagaimana cari keuntungannya donasi pinjaman 30 juta dia dapat keuntungan dari depositor tadi 33 juta jadilah dia dapat keuntungan sebesar 2,879 USD ini sekian untuk perhitungan nilai tukar salut asing nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya video conference terima kasih atas perhatiannya sehat selalu tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh